Intro Prototipe jet tempur Turki TFX atau yang di Turki disebut MMU atau pesawat tempur nasional telah tampak dengan roda penaratnya. Dijadwalkan pada Maret tahun 2023, pesawat ini akan diluncurkan keluar dari hanggar. Sebelumnya pada 8 Desember 2022, CEO Turki Aerospace Industries, Temel Kotil mengatakan pihaknya menjadwalkan pengiriman TFX dapat dilakukan pada tahun 2028. Kami akan melakukan pengiriman pada tahun 2028, setelah itu kami akan memproduksi dua pesawat tempur nasional per bulan, ujar Kotil seperti dikutip dari kantor berita di Turki. Dikatakan saat ini bahwa roda penaratan MMU sudah tiba dan tinggal proses pemasangan. Turki Aerospace akan membuat tiga prototipe MMU Blok 0 dan Blok 1. Produksinya direncanakan selesai pada akhir tahun 2026. Pada tahun 2029, MMU akan mulai diproduksi masal di mana Angkatan Udara Turki akan mendapatkan pesawat ini terlebih dahulu. Dijelaskan untuk tahap pertama, MMU akan dibuat sebagai jet tempur generasi 4,5. Baru pada tahap selanjutnya, pesawat ini akan digambangkan sebagai pesawat tempur generasi kelima. Jika semuanya berjalan lancar, Angkatan Udara Turki akan mendeklarasikan kemampuan operasi awal atau operasi penuh MMU pada paruh pertama tahun 2030-an. Bisa jadi di pasar internasional nantinya, MMU akan menjadi pesaing berat KF-21 Boramai dari Korea Selatan. Sementara itu, dari palagan Perang Rusia-Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, Rusia akan menghancurkan sistem pertahanan udara patriot 100% jika Amerika memberikannya ke Ukraina. Hal itu dikatakan Putin di televisi Rusia 1 pada hari minggu lalu. Tentu saja kami akan menghancurkan mereka 100%, katanya dalam mewawancara dengan jurnalis Pavel Zarubin di Kremlin. Presiden Rusia mengatakan, Ukraina sejauh ini tidak memiliki sistem pertahanan udara tersebut. Ditambahkan, Rusia sudah memiliki senjata penghancur sistem rudal tersebut. Putin bahkan menyebut, sistem pertahanan udara patriot milik Amerika sudah ketinggalan zaman, karena Rusia sudah punya penawarnya. Seperti diketahui, pada 21 Desember, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke Washington untuk menemui Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Kutih. Selama kunjungannya ke Amerika, Zelensky menggunakan fasilitas pesawat kenegaraan dan kendaraan Amerika Serikat. Zelensky disambut dengan hangat oleh Joe Biden, dan berbincang-bincang mengenai kondisi Ukraina dan apa yang dibutuhkan oleh negara pecahan Uni Soviet itu. Presiden Biden selanjutnya menyetujui dan mengumumkan paket bantuan baru senilai 1,85 miliar USD. Biden menyatakan akan mengirimkan sistem pertahanan udara patriot ke Ukraina untuk menghalau invasi Rusia. Terima kasih telah menonton!